Ratusan nasabah Mitra Kooperasi Cipaganti menduduki outlet Cipaganti Pastor Point di Jalan Pastor, Bandung, Jawa Barat. Mereka menuntut pihak Cipaganti Group mengembalikan uang sebesar 3,2 triliun rupiah bagi 8.700 nasabah. Aksi ini merupakan kali kedua yang digelar para nasabah Mitra Kooperasi Cipaganti. Mereka kembali menduduki outlet Cipaganti Pastor Point karena tuntutan pengembalian dana nasabah belum terpenuhi. Akibat aksi ini, aktivitas di outlet Cipaganti Pastor Point lumpuh. Baik petugas jaga dan karyawan yang berada di dalam kantor tidak dapat berbuat apa-apa. Peserta aksi mengancam jika pengembalian uang nasabah tidak dipenuhi, maka nasabah akan menduduki seluruh aset Cipaganti yang berkaitan atau yang menggunakan investasi mereka. Kalau tidak digubis, kami berjanji sampai titik darah penghabisan yang namanya aset-aset Cipaganti yang ada kaitan dengan historis permodalan awal akan kami duduki, akan kami lumpuhkan khususnya untuk membuat sejarah baru Bandung Lautan APA. terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!